Secara multifinance, sebenarnya itu ada tiga yang kriteria daripada pelaku multifinance. Yang pertama adalah yang terafiliasi dengan bank. Yang kedua, terafiliasi dengan ATPM. Dan yang ketiga, tidak terafiliasi dengan bank dan tidak terafiliasi dengan ATPM. Nah, kalau yang terafiliasi dengan bank, mestinya dia punya pengulang komparatif karena dia cerminan daripada nasabah-nasabah bank itu sendiri. Jadi seperti bank di multifinance, kami itu bekerja untuk melengkapi kebutuhan nasabah atas industri non-bank. Jadi, bahasa saya industri yang tidak bisa dipilih oleh bank. Itu yang kita bisa masukin. Nah, kami bersyukur sebenarnya adanya pandemi ini membuat bisnis kami sebenarnya secara industri pasti tertekan. Tetapi kalau kita lihat portfolio-nya bank multifinance, kami hari ini 90% nasabah kami adalah nasabah bisnis banking. Bisnis banking yang sebenarnya terafiliasi dengan debitur-debiturnya BNI di semua segmen. Ada segmen korporasi, ada segmen komersial, ada segmen semua bisnis, dan termasuk ada nasabah-nasabah konsumer yang bersifat emerald. Nah, nasabah-nasabah ini sampai hari ini sebenarnya relatif sebagian besar bisnisnya tidak terkena dampak dari pandemi. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita bicara industri yang multifinance, saya cukup yakin industri multifinance akan tertekan cukup berat dengan adanya pandemi 19. Iya, kalau Anda lihat dari kondisi saat ini sendiri seperti apa dari sisi peluang, tantangan, dan juga strategi pendanaan. Karena ini tadi kan dikatakan juga oleh Pak Bambang dari OJK bahwa sebenarnya menginginkan industri multifinance ini tetap agile dan juga tangguh meskipun tengah mengalami tekanan dari pandemi. Betul. Pendanaan jujur seperti Bambang Multifinance hari ini bergantung 100% kepada kreditur yang notabene adalah perbankan. Saya bersyukur sebagian besar kreditur kami adalah bank-bank yang hari ini adalah bank buku 4. Yang saya berharap bank-bank itu masih punya liquiditas yang cukup kuat di tengah pandemi yang sekarang ini. Nah, kami memang dibantu beberapa bank yang punya liquiditas baik sampai dengan akhir September. Mudah-mudahan di bulan di Oktober sampai dengan Desember kita masih ada dukungan beberapa kreditur karena new booking kami bergantung kepada kesiapan kreditur. Karena banking multifinance itu bisnisnya sebenarnya terkait dengan appetite daripada kreditur. Ada kreditur yang hanya ingin misalnya, oh saya hanya mau membeli objek tertentu. Kita mengikuti itu karena kami harus disiplin di dalam penyeluruhan pembiayaan. Jadi saya sampai hari ini meminta kepada tim saya untuk pencairan itu sesuai dengan perseratan yang diberikan oleh kreditur.